Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sigit A Channel saya ucapkan terima kasih yang baru saja mengklik channel ini pada video kali ini kita akan membahas tentang warna kabel yang sesuai dengan puil puil adalah persyaratan umum instalasi listrik puil yang banyak digunakan pada saat ini adalah puil 2011 sebelum puil 2011 ada juga puil 2000 tetapi yang paling banyak digunakan saat ini adalah puil 2011 banyak sekali kesalahan pemasangan kabel terutama pada instalasi listrik di jaringan rumah-rumah banyak sekali kabel yang tertukar manafasa dan netral baiklah kita mulai warna kabel untuk yang pertama adalah warna kabel untuk tiga fasa tiga fasa ini jarang sekali digunakan di rumah banyakan digunakan di industri terdapat tiga kabel yaitu RST dimana R ialah hitam es coklat dan T adalah abu-abu inilah warna kabel yang digunakan standarisasi di Indonesia saat ini untuk listrik tiga fasa dengan standar kuil 2011 sedangkan untuk netral masih sama dengan warna biru dan grounding adalah strip kuning hijau nah ini adalah contoh untuk kabel netral biru dan strip hijau dan kuning adalah groundingnya jadi tidak ada perubahan sama seperti kabel untuk satu fasa nah ini adalah kabel satu fasa yang biasa digunakan untuk instalasi listrik rumah kita banyak sekali kesalahan antara fasa dan netral jadi untuk fasa adalah coklat sedangkan yang biru ini adalah netral jadi maupun tiga fasa ataupun satu fasa netralnya adalah biru sedangkan strip kuning hijau adalah grounding ini adalah instalasi kabel yang biasa digunakan pada listrik perumahan selanjutnya selain tiga fasa dan satu fasa ada lagi listrik DC untuk DC berbeda warnanya untuk DC hanya menggunakan dua warna yaitu merah dan hitam dimana untuk kabel merah ini adalah positifnya dan kabel hitam adalah negatifnya ini adalah contoh kabel DC yang biasa digunakan untuk mainan anak-anak ataupun peralatan elektronik yang menggunakan batu baterai dan kabelnya pun tidak terlalu besar karena hanya menggunakan batu baterai yang arusnya kecil sedangkan untuk grounding biasanya DC ini menggunakan kabel yang tidak yang tidak memiliki isolasi ataupun selubung jadi biasanya hanya tembaga tanpa isolasi Terima kasih telah menonton